Perhazian lalu lintas dilakukan oleh petugas Satlantas Polres Badung di kawasan Canggu untuk menertibkan wisatawan asing yang sering melanggar aturan lalu lintas di jalan. Petugas Satlantas Polres Badung langsung menghentikan warga asing yang melintas di jalan pantai Batu Bolong karena berkendara tanpa memenuhi ketentuan lalu lintas. Sebagian besar warga asing yang dihentikan petugas adalah mereka yang berkendara tanpa menggunakan helm dan mengendari motor dengan bertelanjang dada. Kali ini, petugas tidak hanya memberikan peringatan, tapi langsung memberikan sanksi tilang. Sejumlah kendaraan bermotor yang dikendari warga asing pun ditahan karena tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan pengendaranya tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Kasat Latas Polres Badung, AKP Wayan Sugianta mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh warga asing di kawasan Canggu, Kuta Utara cukup tinggi. Sebagian besar pelanggaran berupa berkendara tanpa helm dan tidak memiliki SIM. Namun, ada juga turis yang ugal-ugalan di jalan atau tidak bisa mengendarai motor dengan baik sehingga membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Tingkat pelanggaran oleh warga asing di daerah Canggu ini cukup lumayan. Karena banyak aktivitas masyarakat asing yang ada di Canggu ini kita tertipkan. Jadi terkait dengan penggunaan helm. Jadi masyarakat kemanapun, banyak masyarakat lokal, masyarakat WNA, kemanapun kami wajibkan menggunakan helm. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan helm di wilayah Canggu. Kita akan melakukan penerangkat secara rutin untuk mengembangkan masyarakat. Pelanggaran warga asing yang saat ini sebagian besar dan banyak yang tidak menggunakan helm dan menggunakan helm lebih daripada dua. Kami kepada pemilih rentar, jadi mohon diselektif lagi masyarakat warga negara asing yang menggunakan kendaraan. Mohon dicek kembali apakah dia bisa menggunakan kendaraan polo-motor, apakah dia sudah cakap, apakah dia memiliki sim kualifikasi untuk menarik sebuah motor. Kalau tidak, ya jangan dikasih untuk kenyamanan keselamatan prioritas di wilayah. Pemilik rental dan persewaan motor diimbau untuk memperhatikan keselamatan dengan memastikan kemampuan berkendara warga negara asing yang menyewa motor. Selain pengendara warga asing, petugas juga menindak tegas pengemudi ojek online yang membawa penumpang melebih kapasitas kendaraan dan tidak menggunakan helm. Razia lalu lintas serupa akan terus dilakukan oleh petugas di wilayah hukum Polres, Badung untuk memberikan efek jerah bagi warga asing agar mematuhi aturan lalu lintas di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!